Utang luar negeri Indonesia ini naik pada Januari 2019 berapa besar kenaikannya dan kemudian apa penyebabnya akan kami ulas lebih dalam lagi-dalam lagi utang luar negeri Indonesia naik berikut ini. Kita lihat nah seperti ini proporsinya ya berdasarkan data Bank Indonesia utang luar negeri Indonesia pada Januari 2019 ini sebesar 383,3 miliar dolar AS atau ini setara dengan 5.476 triliun rupiah. Dengan kurs saat ini angka ini naik 7,2 persen seperti yang tadi disebutkan oleh Maria Katarina dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya atau year on year. Namun jika kita bandingkan dengan bulan sebelumnya itu Desember 2018 ini utang luar negeri Indonesia artinya naik 5,5 miliar dolar AS. Pertumbuhan utang luar negeri ini dikatakan oleh Bank Indonesia relatif stabil pada Januari 2019 karena sejalan dengan peningkatan atau pertumbuhan utang luar negeri dari sisi pemerintah di tengah perlambatan pertumbuhan utang luar negeri swasta dan juga BUMN. Kita lihat proporsinya ya utang luar negeri ini terdiri dari 192 miliar dolar AS utang pemerintah dan Bank Indonesia. Dari sisi pemerintah ini artinya utang luar negeri kita naik 3,7 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya atau year on year. Kemudian ada pun utang swasta dan juga BUMN pada Januari 2019 ini angkanya 193,1 miliar dolar AS. Untuk menyaksikan video lengkapnya silahkan klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Alin Miratmaja, CNBC Indonesia Beyond Business. Terima kasih. Terima kasih.